Setelah Pangdam Bukit Barisan Majen TNI Hasanuddin mengimbau kepada masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek lebih sederhana dan di rumah saja. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bengkalis, Riau. Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina jatuh pada 12 Februari tahun 2021. Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, kemeriahan Tahun Baru Imlek tahun ini dirayakan di tengah pandemi, sehingga masyarakat yang merayakan Tahun Baru Cina di tahun 2021 ini diharapkan bisa merayakan dengan sederhana serta tidak berkerumun di tempat pusat keramaian. Dari pantauan di salah satu kelenteng di Bengkalis, warga Tionghoa yang akan melaksanakan sembahyang pada hari pertama Imlek juga dibatasi, serta menerapkan protokol kesehatan. Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasanuddin saat berkunjung ke Kabupaten Bengkalis, mengimbau kepada warga Tionghoa yang merayakan Imlek agar merayakannya dengan sederhana serta di rumah saja. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka risiko penurunan COVID-19 dapat diminimalisir di tengah pandemi saat ini. Jasrul Effendi, David Iryau melaporkan.